Intro Good day guys, kembali lagi dikentang tech channel dan cuplikan video di awal tadi adalah hasil pengujian kita dari PC yang sekarang kalian lihat ini PC yang kita rakit dengan casing Fractal Pop R ini beneran tampak gagah berani Dan kejutannya, ini adalah sebuah PC gaming yang di dalamnya gak ada VGA eksternalnya sama sekali PC ini cuma ngandelin integrated GPU-nya aja hingga bisa memainkan game-game yang sudah kita lihat tadi Dan untuk pengujiannya, gamenya juga gak cuma sampai di situ Kita menguji PC ini dengan hampir 20 game yang bervariasi Mulai dari game high-end berbasis Windows PC Hingga game-game emulator macam PS3, Nintendo Switch, Wii, serta banyak lagi So, kira-kira apa aja PC ini punya spesifikasi dan berapakah kira-kira budget yang dihabisin untuk ngerakit ini PC hingga jadi Tontonin aja videonya sambil minum kopi dan seperti biasa buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya, fans berat kakasih Intro Jadi video ini kita buat salah satunya adalah karena support dari distributor AMD yang kirimin kita casing, liquid cooler, dan PSU dalam rakitan kali ini Casingnya seperti yang saya bilang di awal, kita pakai Fractal Pop Air Sebuah casing dengan desain kekinian dan lagi banyak banget diminati orang Casing ini support mulai dari membuah ITX hingga MATX Selain itu untuk tempered glassnya dia masih mempertahankan desain lama yang perlu buka baut dari belakang untuk ngangkat tempered glass ini dari casingnya Tempered glassnya sendiri ini kualitasnya udah bagus banget dan juga tebel Bagian dalamnya dia tampak luas banget Di sisi depan dan atas dia support liquid cooler hingga 240mm Terus dia juga ngasih 3 buah VNA RGB dari Fractal pula Dua di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang Bagian penutup covernya didesain minimalis dan dia gak ngasih lubang untuk nampilin merek dari PSU-nya Di sisi samping ada emboss logo Fractal keren serta solid Bagian depan casingnya ditutup dengan mesh yang memungkinkan airflow-nya jadi beneran maksimal Bagian ini bisa dibuka dan di bagian bawah ada cover untuk tempat storage yang bisa dibuka pasang dengan magnetic system Seperti yang kita bilang disini AMD juga ngasih kita sebuah liquid cooler yaitu Fractal Lumen S24 RGB Liquid coolernya cukup unik Bagian atasnya dia removable dan bisa dirubah-rubah posisinya ARGB-nya sendiri punya beberapa mode yang keren yang bisa di custom dan dikontrol dengan motherboard-motherboard yang punya RGB synchronized Untuk supportnya juga sangat lengkap kok Untuk Intel dia support mulai dari 1156 hingga 1700 yang terbaru Sedangkan untuk AMD dia support mulai dari socket AM2 Plus hingga AM4 Komponen selanjutnya yang disupport oleh AMD adalah Power Supply NZXT-C550 Bronze Edition PSU ini adalah PSU dengan fitur semi modular Jadi beberapa kabel-kabelnya bisa kita pilih dan pilih mana yang mau kita pakai dan mana yang enggak Ini bakal bikin manajemen kabel lebih mudah dan casingnya jadi lebih rapi Oke sekarang kita ke komponen utamanya Inilah dia bintangnya, prosesor AMD Ryzen 5 5600G Prosesor AMD dengan 6 core dan 12 thread ini sekarang lagi benar-benar turun harganya hingga boleh dibilang cukup terjangkau Harganya yang sudah menyentuh angka 2 jutaan bikin banyak orang mulai melirik prosesor yang satu ini Prosesor ini punya base clock 3,9 GHz dan maksimum boostnya up to 4,4 GHz TDP-nya juga terhitung irit banget untuk di kelasnya yaitu 45 hingga 65 Watt saja Selanjutnya untuk motherboard-nya Di studio kita adanya Astro X570 Taichi Jadi ini pure bukan baru alias udah second Ya mobile ini memang sedikit terlihat overkill karena harganya juga masih mahal Bahkan dalam kondisi bekas kita masih harus ngeluarin gocek di kisaran harga 2 jutaan Tapi memang segudang fitur untuk optimasi prosesor dan RAM yang dipunya mobile dengan chipset X570 Adalah daya terik tersendiri buat penggunanya Selanjutnya untuk storage-nya, disini kita pakai T-Force Vulkan Z4 80GB SSD dari team group ini punya rate up to 520MB per second dan rate-nya up to 450MB per second Jadi untuk kebutuhan gaming udah sangat cukup banget RAM-nya sendiri di studio kita ada G-Skill 3 dan Z-Royal 16GB DDR4 3600MHz RAM Sultan ini dalam kondisi bekasnya harganya itu ada di kisaran 1,7 sampai 1,8 jutaan lah Dan yang saya pegang ini adalah yang bekasnya Baiklah sekarang kita rakit dulu PC-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada proses perakitannya, saat masukin mobile ke dalam casing Fractal Pop Air-nya, kita sama sekali gak kesulitan banget Ukurannya yang lega di sebelah kanan memang diperuntukkan buat kalian yang suka modding utamanya custom water cooler atau liquid cooler custom Sedangkan untuk cooler liquid Fractal Lumen S240-nya disini kita pasang di sisi atas, karena secara estetika lebih pas Apalagi di bagian depan casing sudah ada dua buah fan bawaan dari casing Fractal Pop Air-nya itu sendiri Untuk urusan manajemen kabelnya, di bagian belakang juga sangat mudah Ukuran sisi dalam yang lebar memungkinkan kita untuk menata kabel-kabel yang ada jadi lebih mudah dan rapi lagi Selain itu, PSU NZXT C500-nya juga semi-modular yang memungkinkan kita untuk memilih kabel mana yang perlu dan mana yang gak perlu Baiklah, ini penampilan PC-nya setelah kita rakit Sekarang kita mau kasih tau budget untuk PC rakitan ini Kita kasih dua opsi ya Opsi yang pertama adalah budget dengan komponen persis dengan yang kita pakai Dan opsi keduanya adalah versi light-nya atau versi hemat yang kita rekomendasikan Jadi sebenarnya untuk merakit PC dengan komponen utamanya yang hampir sama dengan yang kita rakit itu Sebenarnya hanya butuh budget 7.298.000 rupiah aja Versi yang kita rakit sebenarnya untuk memberikan acuan performanya aja Sedangkan komponen-komponen yang lain menyesuaikan dengan yang kita ready di studio Karena gak mungkin kita semua beli Dan juga beberapa komponen seperti casing, liquid cooler, dan power supply yang ada Yang kita pakai adalah support dari AMD untuk kita ulas dan lihat juga performanya dalam rakitan kali ini So sekarang kita langsung aja ke pengujiannya Tapi sebelumnya kita sudah overclock processor dan RAM-nya ke tingkat yang paling aman tanpa BSOD Di sini kita pakai software AMD Master agar lebih mudah untuk proses overclocking-nya Dan beginilah hasilnya Untuk pengujian sintetis dengan Geekbench, didapatkan skor 1559 untuk single core-nya dan 7697 untuk multi core-nya Sedangkan skor untuk Geekbench OpenCL-nya mendapatkan skor 16267 Dengan Cineband R20, didapatkan skor 3857 PTS untuk multi core-nya dan 570 untuk single core-nya Sedangkan untuk Cineband R23, didapatkan skor 10736 PTS untuk multi core-nya dan 1461 PTS untuk single core-nya Render video sebelumnya dengan resolusi 1080p di Adobe Premiere Pro 2020 PC ini bisa nyelesaikannya dalam waktu 5 menit 10 detik aja Jadi sebenarnya untuk urusan produktivitas, PC ini udah cukup kenceng Untuk editing, rendering, dan aktivitas sejenis sudah sangat cukup banget Lantas bagaimana untuk bermain game? Untuk menjawabnya, kita langsung uji memainkan beragam game di PC ini Kita coba dengan game-game PC kekinian dan tentu saja tak lupa kita uji juga untuk mainin game-game emulator Seperti PS3, Nintendo Switch, Wii, Wii U, dan emulator-emulator lain yang terhitung berat lainnya Dan beginilah hasil pengujiannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!